Halo, selamat siang kawan-kawan, salam cempi dari Kudus Kudus 31 Kawan-kawan, saat ini saya berada di ruang kontrol dari Sloder Kita masuk ya kawan-kawan ya Oke kawan-kawan, saat ini yang sedang bertugas ada Pak Putra ya Pak Putra dari mana Pak Putra? Dari Bekasi Bekasi Ini kawan-kawan bisa lihat lagi proses loading Dan ini suasana di kabin kontrol dari Shiploader yang ada di floating van tempat saya bekerja kawan-kawan Oke, ini ada Apa ini, kontrolnya apa ini? Ini buat boom Boom ya Naik, boom, turun Oke, yang sana? Ini buat Bung luar dan Eh, bukan Swing Swing, jute yang ini ya? Jute yang ini Oke Oke kawan-kawan, itu sekilas tentang ruang kontrol dari si Flooder di floating van tempat saya bekerja Kawan-kawan Di vlog kali ini Saya akan membahas tentang Struktur organisasi di floating van tempat saya bekerja Jadi Mungkin kawan-kawan yang punya struktur organisasi di floating van lain agak berbeda dengan saya Mungkin kawan-kawan bisa dapat berbagi informasi atau seri informasi tentang struktur organisasi di floating van tempat kawan-kawan bekerja di kolom komentar Sebelum itu saya ingatkan kawan-kawan yang belum sempat subscribe Tolong di subscribe channel saya Sehingga channel saya dapat berkembang lagi Dan saya dapat berbagi informasi lain tentang floating van ke kawan-kawan Kawan-kawan Struktur organisasi ini saya buat berasakan kru list Dengan jumlah kru 38 orang yang bekerja di floating van tempat saya bekerja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton